Nelika di wawancara di Jalan Cianjur, Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzano Ulumi Harap, Masyarakat Ulah Lewang, Patali Jengbegi ngajau na harga mengpirang kabutuh poko sarta BBM. UU ngamap hum kiwari mengpirang hal lewi gancang viral alatan digitalisasi. Diri nanandeske naik na harga ante dilakonan kupamarentah ker ngajaga stabilitas negara. Digitalisasi seperti ini adanya, tetapi yakinkan pemerintah akan mengantisipasi, akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ada kejadian apapun. Termasuk mungkin sekarang ada bahan pokok yang naik, beberapa item, kemarin kan sudah turun, sebelumnya naik. Nah pemerintah juga nanti akan intervensi kembali tentang hal ini. Yang kedua juga ramai sekarang BBM naik. Dan yang lainnya, yang penting menurut saya adalah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pun pemerintah menaikkan BBM ataupun keputusan-keputusan lain, tiada lain adalah untuk menyegak stabilitas nasional ini. Jadi jangan ada anggapan pemerintah ini tidak sayang rakyat, pemerintah ini tidak perlu terhadap rakyat. Mana ada sih kepala daerah pimpinan nasional yang tidak perlu terhadap rakyatnya. Pasti semua juga gitu. Ada pun keputusan-keputusan yang menyakitkan, itu sebenarnya bukan keinginan, tetapi dengan keterpaksaan. Ayo na, harga mengpirang jenis kabutuh poko salah sehijina Ndok Hayam beki ngejauh. Di sebeberha pasar tradisional, harga Ndok Hayam ngehontal tilu puluh ribu sakilo. Lian tikitu, pemerintah G. Bogara Rancang bakal naikkan harga BBM jenis Pertalait di 6 minggu ke-5 bulan Agustus 2022. Terima kasih telah menonton!